oke, halo jadi, aku sekarang bakal main ke Parallel Realms yang nomor C ya ya, sebenernya aku ada mau bikin tentang bahas yang lain ya, cuman ya, karena kita kemarin udah ngerjain yang Nightmare itu ya kayaknya, kurang abdul kalau kita gak selesaikan dengan nomor C ya jadi, kuncinya di nomor C ini kalian ambil sebanyak mungkin ini ya, artifact ya aku kemarin tuh mikirnya, oh skip aja skip aja, tapi aku jadi kurang kuat gitu ya kalau bisa sih ya, kalau bisa atau kalau kalian punya fight terutama yang mati, pake aja ini tapi jangan ambil ini kalau menurut aku ya, karena kalian bisa ngeheal, tapi gak bisa resurrect gitu loh, resurrect itu ngidupin temen lagi ngidupin karakter kalian lagi by the way, aku minta maaf kalau suara aku agak aneh ya karena ini lagi musimnya ispa ya aku juga kena sayangnya tapi ngomong-ngomong aku ngabisin parallel realms ini kebanyakan pake Eliza ya, pake si stand out ini aku mau liat dulu nah, karena ininya nih sebenernya pake Eliza mana aja bisa sih cuman aku lebih suka pake stand out juga karena ada ini ya bisa nge-armor ya aku males banget ngeliat armornya itu apalagi kalau kita bisa sampe nyabut immunity-nya ya ya, sekali lagi kalian bisa pake Eliza apa aja sih karena disini aku bakal manfaatin kombo infinite-nya si Eliza ya sampe ya sampe gak bisa ya sisanya ya terserah sih siapa cuman biasanya aku bawa Cerebella ya si Harley Quinn sama si General Surgeon General ya untuk ngisi darah aja karena aku kalau udah berhasil infinite ya gak perlu apa-apa lagi ya aku juga bawa burst buat jaga-jaga apalagi ini ya kalau lawan menyerang duluan gitu ya oke yang kalau kalian perlukan mungkin aku ngehindarin Defender juga ya ini kan Defender nih ya dua ini si B-Wolf sama si Cerebella-nya ini Blitz Glamour sama si Weekend Warrior ini B-Wolf-nya ya kalau ini juga lumayan bahaya dan gak bisa-ngabisin darah aja ya karena dia bisa ngasih Blitz oke jadi kalian udah tau ya seharusnya kombo infinite Eliza itu gimana seharusnya udah tau ya tapi kalian belum tau aku kasih liat aja nih gini ya kalau udah berhasil kayak gini dan musuh gak ada burst itu berarti selamat kalian berhasil infinite komponya seenggaknya berhasil memulainya ya sisanya ya tinggal kalau kalian bisa stabil aja udah kalau kuncinya sih cuman ngunci pake si segment ini ya tuh kok ngunci aja di pojok enak kan kalau gak ada ini ya gak ada buff mereka ya karena dicabut semua sama si stand out ya jadi enak gitu loh tapi sekali lagi semua Eliza bisa ya semua Eliza bisa kalau urusan ngehapus ini yang mana tuh halftime ini nah ini lumayan berat ya 50% ini 5 stack regen 6 second berarti 30% darah tuh ya lumayan ya kalian bisa cabut pake chaos banish ya itu bisa dicabutkan setidaknya jadi semua Eliza bisa ya ini abis ini deh nah itu aku hampir kena tuh hampir batal komponya abis ini deh aku coba pake bloodbath kalau bisa atau Eliza mana aja yang bisa aku pake ya di lawan selanjutnya yes paling sisanya ya begini aja terus ini juga buat kalian nih yang kesulitan nyelesaikan apa misi apa ya ini bisa dimanfaatin banget aduh ini gagal nah kayak gini agak serem oke aku habisin aja deh oke coba di musuh selanjutnya aku bakal pake Eliza yang lain fighter has debuff suffering from debuff remove oh debuff ini bagus nih ya jadi artifact itu penting penting banget oke nah disini aku bisa main pake semoga ini gak tainted ya kalau gak tainted aku bisa main pake bloodbath oh tainted tainted gak bisa berarti nanti aku harus pake stand out disini berarti ya gak bisa sorry oke kita lanjut dengan si stand outnya oke semoga aja gak digraps agak ngeri kalau digraps sama umbrella oke nah udah mulai deh combo nya udah mulai gak berarti selalu work apalagi kalau lawan punya burst biasanya kalau ada burst aku angkat langsung ya aku angkat langsung biar dia gak ngeburst tapi kadang dia tetep ngeburst nih kita liat aja dia bakal ngeburst gak nanti nih biasanya dia bakal ngeburst juga walaupun kita udah main naik-naik terus gitu ya jadi gitu mainnya kalau kemarin kita pake di yang nightmare infinitenya bewolf ya ada keliatan aku pake infinite bewolf dan sekali lagi ini gak selalu work ya kadang aku bener-bener gak bisa pake combo ini dan aku harus beneran main dan itu biasanya kalian bisa lakuin di price fight yang beneran main price fight itu tempat bagus buat selain buat grinding buat grinding skill juga skill kalian kan perlu digrinding juga kita liat dulu ini aja price fight itu karena skornya naik lagi naik lagi kan ya gak masalah ya jangan takut untuk kalah gitu loh let's see gak mungkin aku kesini gak mungkin aku ke bawah lucu kalau aku ke bawah tapi disini aku kayaknya bisa pake bloodbat aku lupa psychic itu ngapain oh ini gak masalah aku bakal coba pake bloodbat tapi karena aku takut kalah takutnya kalah aku bakal coba ganti ini aku pake bloodbat yang bawah ya aku bakal ganti surgeon generalnya karena aku punya harley queen aku cuma mau nyabut healnya aja kan jadi aku punya harley queen satu lagi jadi bawa apa ya nih soal ini biar aku tunjukin seberapa pd nya aku dengan combo infinit nya ya aku bawa infernal twin yang level satu jadi kita kita lihat aja ingat ini paralel nomer sih semoga aku gak mati duluan dipukulin karena kemungkinan besarnya itu yang bakal terjadi kita lihat aja oke tapi dia punya bus agak bahaya kalau kita kayak gini aku mau intercept agak takut karena aku belum ngerti banget gerakannya umbrella seingat aku dia ada yang ngedash nya kenceng ada yang ngedash nya lama juga itu yang aku agak ngeri makanya aku gak berani intercept oke healnya aku gak liat lagi semoga dia gak ngeburst lagi ya ngeri juga kalau dia ngeburst saya kena mau mati ya refer dong kita kena reverse aduh ribet banget ya membentuk batuk dari tadi tenggolkan aku gatel banget ini gak apa-apa gue kakalin gak masalah ya aduh imun aku kudu ngeblit sorry banget nih batuk-batuknya aku gak berhenti aku bakal coba lebih banyak diem aduh oke cabut aku gak bisa ngeblit kayaknya kita bakal time out kemungkinan besar time out ini ya kemungkinan besar sekali lagi ini kemungkinan kemungkinan kecil sekarang jadinya kita time out semoga enggak enggak sih kayaknya aku bisa pakai yang buat nambah damage itu ya ini gak ada burst lagi ayo ayo kemungkinannya jadi lebih besar lagi eh kecil sekarang eh besar aku kayak ngeriu ngeliatnya oke oke pas banget kemungkinannya masih ada tapi agak kecil terlihat masih ada kemungkinannya time out tapi karena dia gak ngeheal sepertinya bisa aja aduh aku harusnya ambil damage tapi ayo 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 laiza bisa laiza bisa ayo ya jadi bisa ya bisa ternyata ya oke waduh waduh ini aku suka banget karena kita bisa pakai Robo Fortune kita bisa pakai X-Bot ya belum terlihat bossnya apa aja tapi disini kita punya defender oke semoga aja dia enggak bertingkah si Bio Exorcist ini suka bertingkah ya Earth ya wah mati kita yaudahlah kita biarin aja mati ya ini juga semuanya nanti ya di parallel round ini darah lawan itu di kesimpan terus ya darah lawan lanjut ya tuh 99 kan kemudian gak main 100 gak dari 100 lagi karena memang dia darahnya lanjut aduh aku ngeri banget dia ngecharge aduh yaudahlah take out deh harusnya aku bawa ini ya apa sih namanya harusnya aku bawa yang buat take out tuh soalnya kalau kayak gini ngeri juga nih aku juga ini aku lagi mikir aku lagi mikir aku harus apa ini aku bentar lagi mati soalnya oh iya eh oh iya tuh aku dapet disini nah ini aku sedang mencoba nyabut sih healingnya kayaknya damage kita cukup besar jadi gak perlu takut soal ini ya eh iya dia punya burst gak gak aku tuh takut soal drain darahnya ya dan lumayan juga nanti ini dia nge-damage 25% ke temen-temennya aku mau coba mati di atas ah tapi mati dalam keadaan segmed juga gak apa-apa kok dia gak nge-drain sampai mati ternyata biasanya drain itu sampai mati loh ini gak ya lumayan ya itu dua timnya kena damage 25% aku cuma takut dia nge-burst aja sekarang aku butuh darah jadi aku pake prestigenya si Eliza ya itu dia buat ngisi darah juga eh lah oh iya yaudahlah selamat bersuah berjuang bigband kayaknya bisa bigband ngatasin ini doang mah tapi healnya itu healnya itu yang aku gak suka 30% kan ya eh gak dia mana udah dicabut eh lumayan tuh oh iya buff eh di buff kita bisa cabut semua ya nah gak apa-apa kita bisa ngurung-ngurungin darah dan di di round selanjutnya si ini squiggly ini gak ada karena dia udah mati itu disimpen juga sama kayak kita kita kan kalau timnya mati ini ya gak ada lagi gak bisa dimainin lagi dia juga sama kalau timnya mati dia juga gak bisa dimainin lagi ini lumayan ya bagus ini aku kena witer terus aku sedang berpikir datang dari mana oh iya witernya agak lama ya witernya itu berputarnya sangat lama tuh time out ini udah time out tapi aku keluar kalau kalian quit ya kalau kalian quit tanpa membiarkan time out ya kalau kalian kalah hidup lagi ya kondisinya gak gak simpen jadi kalau kalian kalah udah biarin aja time out lawan selawan-lawannya biarin aja time out itu kesimpen disini aku bakal ngelawak aja karena si ini udah gak ada bayu dan ini udah tinggal urusan ngabisin aja sisanya kan ya jadi aku cuma perlu ngehandle si number cruncher yang aku yakin seharusnya seharusnya si eliza ini bisa nahan yang 5000 doang ini bisa nahan ya let's see nah oh naik 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 jangan lupa dash oh iya dia didos dia didos ya aku gak tau cukup gak ya darah kita karena kita didos pengen banget ngabisin si number cruncher ini tapi agak ngeri prismatica nice udah gak ada didos apaan tuh masih aja network protocol rusak rusak ya tadi ini udah di heal belum sini anak ya 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 lelah kok gak kena oh iya dia punya burst gak hati-hati dia punya burst sepertinya kita bisa ngehandle ini sepertinya bisa menang oke jadi kita ternyata menang ya hanya perlu sih tom and gloom gak juga sih banyak yang mati tadi aku ambil gak ya ini jelek-jelek banget dari tadi cuma satu tadi yang bagus yang khas ini ini ajalah cepat tau berguna aku gak mau nih lawan si brazil serebila brazil ini nah udahlah kesini dari tadi jelek-jelek juga harley queen mantap harley queen yang mana bos kita lihat dulu harley queen yang mana yang dihidupin harley queen yang gede atau yang masih kecil levelnya ya levelnya kita lihat lihat siapa yang udah mati satu oh yang gede yang dihidupin nah ini gak kehitung tadi apa tuh ini emang gak bisa dipakai dua sama si ini tiga ya tiga sama harley queen satu lagi mati oke nah ini bosnya aku bilang kita beruntung bosnya begini kenapa karena ini gak ada yang bisa hidup balik lagi ya gak ada yang bisa ngebangunin temen ini bisa hidup lagi maksudnya gak ada yang bisa ngebangunin temen kayak si umbrella dead wish ya dead wish itu ngeganggu banget kalau disini bisa aku bilang kalian sial sesial-sialnya kalau sampai dapet dead wish ya karena berat banget aku lawan dead wish perlu pake x-bot x-bot plus windswept ya ini juga bisa pake windswept buat dua ini kayaknya kita coba aja ya aku ngerinya si ini mecahin defense kita nanti dan ngerinya lagi si anak ini itu gampang ngehandle ini tapi aku bakal coba sacrifice windswept disini bukan sacrifice sih lebih ke ngetes pake windswept tapi untuk pengamannya setidaknya kita butuh satu orang di ronde ini mati ya aku bakal bawa satu eliza ya karena ya sekali lagi aku butuh setidaknya satu orang mati disini kayaknya scarlet bagus untuk nambah nambah damage karena dia nge-de-buff dirinya sendiri tapi dia nambah damage dan kita punya yang mencabut di-buff tadi kan dari artefaknya oke seharusnya udah aman tapi aku bakal coba bawa yang lain jadi dari pengalamanku ya paling susah ya itu stage satu bossnya sisanya gampang cuman stage ini aja yang ganggu banget sisanya setelah ini stage 2 dan stage 3 itu gampang bener aku kalau udah lewat sini itu udah pasti win jadi aku bakal coba pake splash juga buat jaga-jaga jadi ada 3 penjaga ya yaudah 3-3 nya main berarti bukan 3 penjaga 3-3 nya main oke jadi windswap ini aku juga baru sadar kalau dia di dia di buff ya jadi dia jadi bagus banget nih aku lihat cara mainnya nah udah kita dapet permanent precision gila reman appreciation cuman gitu doang dan kita gampang sekarang kalau mau nge-intercept kayak gak mungkin aja gitu kalau kalian gagal nge-intercept dia karena kalian punya effect mati nih tuh oh belum sekali lagi gak masalah kita bisa aku lupa harusnya aku ganti aku harusnya aku ganti BB3 nya jadi take out salahanku disitu oke kita mau ambil ini dulu salah tapi yaudah permanen precision ini jangan takut dia kalau pakai BB3 bangun gak itu aku ketuker mulu sama Rift oh dia kalau di deket ini mati di deket temen temennya hidup ya jadi jangan dimatiin di deket temennya oke gampang harusnya aduh yaudah kita mundur dikit mundur sini gak mau ngebunuh dia di deket temen eh 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 jauh eh jauh jauh ngapain ayo ayo uh nice kita mati kalau lawan ginian jadi aku bakal ganti aduh oh iya dia ini ya eh aku lupa ngecek kalau dia tainted ya ampun oh iya oh iya ah pergi kau aduh aku ngapain oh mati aku ini kalau aku gak bisa intercept mati serem amat mbak sini sini mbak eh 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 mati dong nah udah ini kalau udah kayak gini udah kalian biarin aja oh iya dia masih punya signature ability gimana nyabutnya oh gimana nyabutnya ini oke 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 aku punya ide ternyata tidak work ide nya tidak jadi tidak jadi eh tunggu dulu aku punya precision kan kenapa dia ah yaudahlah seserah yang penting kita bunuh plot twisted plot twisted nya aja dulu astaga dari tadi miss 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 semu kemari kemari kawan ha aduh sini dong aduh salah ya mati hmm udah lah tapi kita harus berhadapan dengan itu lagi apa plot twist sudah lah waktunya tebak siapa yang bermain waktunya bewolf ayolah cuma 12% cuma 12% bisa lah silent kill walaupun demiknya gak seberapa huh huh kenceng yee mbak kemana oh yaudah kalau mau ngabisin biting call nya dulu sekui sekui main sendiri dia ntar ya ya miss dong sekui lah habis ini biting call eh iya biting call sama bewolf please 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 setidaknya kasih si silent kill main please puh please puh diem dulu puh ayo puh aduh habiskan eh jeter harus aduh jangan sampai jangan sampai wah mantap ayo dong puh main puh puh ayo puh ah bagus akhirnya sepuh mau main oke gak apa-apa gak apa-apa aku tau kita bakal kehabisan waktu disini setidaknya kita ngabisin karena memang tim ini ya memang awalnya harapannya pasti ngabisin semua ya tapi kalau enggak ya gak masalah aman aja oh 69 langsung hilang oh bisa bisa di klik ternyata ya detail yang tersembunyi kalian bisa klik di darahnya untuk melihat persennya oke udah no hope lah dia gak punya burst sudah terkunci nasibnya oke oke you play let's play let's play this oh gak kena itu tadi tuh gak banting-banting sampai mati kayak aku bilang setelah ini itu jadi gampang banget kayaknya kita gak aduh ini ini jangan pernah miss ini ini bagus banget jadi setelah ini udah kita kayak jalan di tol aja ini enak enak aja oke jadi kita lanjut ke stage 2 ya stage 2 itu ya kayak aku bilang boss yang pertama aja ya yang agak nyebelin tapi sisanya itu seharusnya udah gak by the way aku sekarang udah pindah lokasinya ya jadi emang agak lebih sibuk ya sorry kalau kalian denger suara kendaraan ya well bla bla all attack bla 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 ini 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 aku males ngadepinnya kita harus banget intercept ya harus banget main punish main aman cuman kalian tau cara bermain jadi apalagi kita punya evasion oh evasion selesai ya atau kita mainnya gini aja ini lebih bagus lagi malah ya kita main bisking seharusnya bisking ngelepas ini ini dia ngelepas remove debuff ya tapi kita punya cerebella 2 biji lanjut let's go nice try dari si diva intervention kalau di situasi normal itu aku mati tapi ini bukan situasi normal kita punya 2 evasion ya percuma mbak sudah lah mati harusnya nah sip gampang lah ya oke kita bisa lanjut kalau seandainya kita gak mati sampai akhir pun kita bisa kayak gitu jadi aku bakal ambil semua artefak aku gak bakal ngambil node resurrect karena kita gak perlu lagi si eliza nya disini aku bakal ke takutnya itu volatility jadi aku kesini aja kalau yang volatility itu yang bahaya yang dapet buff itu si double ya yang dapet buff setiap 10 detik takutnya dia dapet turn mati kita ya jadi aku kesini aja semoga dia baik aman ini mah ini punya base attack nya tinggi banget ya jadi bayangin aja kalau di scale sampai 100% itu udah gila oke kita bisa lanjut lagi kayaknya ini bakal gampang aduh nambah nambah damage kita aja eh gratis ternyata ini gratis ya kita gak bisa kemana mana lagi paling si cerebella tadi ya oh dame dame ini lumayan eh martial ya martial apa oh ya martial namanya ya martial ini lumayan bagus kalau kalian suka main pain wheel pain wheel big band dibarengin sama martial bagus ya jadi punya haste sama punya ini ya bleed efek heavy bleed ya gila banget itu bagus banget semua eliza jadi bisa ngebleed berarti semua eliza jadi blood bad bagus dong nanti aku bakal coba deh kalau mau coba disini juga bisa sih kayaknya tinggal yang jelek jeleknya aja ya kalau aku gak mau bisking aku juga punya si itu sih ini gak apa-apa bisking disini gak masalah bisking disini gak masalah aku ngerinya itu apa oh ini random debuff when landing critical hit gak apa-apa oh gak masalah aku ngerinya itu volatility yang dia dapet buff apa sih namanya ya entropy oh ya volatility namanya yang dia dapet buff itu aku males banget nah kenapa bisking pas banget disini karena elemen nya api ya jadi evergreen itu bisa dapet thorn kalau lawannya enggak dalam kondisi elemental advantage sekarang kan kita lagi api lawan angin berarti kita advantage kan ya nah berarti dia gak bakal bisa dapet thorn kalau untuk coercive agent ini simple aja kita jangan pakai blockbuster kita habisin aja dia dengan special move sama cara ngadapinya ya kalau memakai eliza dia juga bisa nge heal kalau karena critical hit nah solusinya adalah eliza itu semua jangan di build pakai crit rate itu kan saran aku karena eliza itu intinya buat menghadapi pain wheel sama black dali jadi kalian jangan upgrade crit rate di eliza itu kalian tinggal main weight of anubis yang dilempar yang musuhnya di craft terus dilempar terus sama main charles banish sama main osiris spiral udah mantap deh oke kayaknya kita harus banget main si ini deh si siapa si namanya snack bite snack evasion setiap 10 sekun ya tapi lawan kita selanjutnya sepertinya si you know lah si ini si apa ini evergreen evil jadi kita perlu bonus aku pengen banget pakai snack bite tapi anak ini yang mengganggu ini gak terlalu mengganggu karena dia di depan kalau dia di depan itu gak masalah oke apa sih ini kemampuannya kalau yang hitam di block kayaknya oh ya dia yang ngedoom ini price fight halloween kalau gak salah yang kayak gini sisanya gak masalah sisanya gak ada yang masalah plot armor ini yang cukup mengganggu ya resikonya disini adalah kalau aku sampai kena serang tapi aku punya event makanya aku agak percaya diri agak pede ya kita lihat aja mungkin agak keras di si model ya agak keras di model nanti karena kita kena elemen ini ya disadvantage namanya karena air lawan api kan jadi apinya lemah nah ini agak keras aku tahu ada plot armor tapi karena dia tuh 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 karena dia elemental advantage kita jadi lemah harusnya sih cukup selama dia gak ngisi darah itu cukup tapi aku agak ngeri sama armor kalau pun gak mati gak masalah kita hanya tinggal berhadapan dengan model leadernya ya jadi aku gak terlalu khawatir sih udah oke sip gampang lah ya dah kan aku udah bilang kalau stage 1 boss nya itulah yang paling sulit ya sisanya gampang gampang banget wah apa nih oh ini jelek jelek kalau kita main infinite bisa aja bagus tapi takutnya kalau kita kena armor eh kena thorn mending ini aja nih lebih aman ini ya aku pengen banget ngeskip sumpah tapi hadiahnya lumayan sih ya kalau kita ngeskip ya hadiahnya lumayan lah lagian juga ini gak terlalu sulit tapi sudah waktunya kita bermain dengan si snakebite aduh mantep banget udah oke aman harusnya aduh ngapain coba itu tadi oke lumayan ya kita dapet selama kita punya event kayaknya tadi kita juga punya satu lagi yang buat nah yang nge-fatig ini apa ya yang masih fatigue tadi ini siapa sih yang khusus angin kayaknya deh nah tuh evasion and fatigue itu ya makin mantep lah ya kelihatan ya kenapa bagus banget pingwin eh enggak ya enggak pingwin karena kita enggak hide mode ya kalau dalam hide mode itu tadi kita pingwin knockout tuh hadihannya terlalu bagus untuk aku skip ya jadi aku enggak mau skip tapi intinya ya kalian sudah lihat lah aduh kita memang disuruh main block eh kita memang disuruh main bewulf ini terutama si ini ya snack bite ya aman semuanya kuncinya ya menghindari defender ya menghindari defender furmonger ini lumayan bagus ya aku punya apalagi kalau kalian bisa main tembak 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 nya ya kalau dreamcatcher ini bagus buat offense offensive banget dia lumayan precisionnya gampang salah satu karakter yang paling gampang dapet precision dan paling gampang nge-stun ya ini anak ini jadi dia bagus ya apalagi dia bisa buat nge-heal temen bagus itu dreamcatcher kalau kalian bisa main special move pikok fire dan light kita punya light eh tadi fire buat bisking males banget aku ngadepin ini anak si apa si namanya plot twist males aku ngadepin plot twist kita gak punya stand out ya ya udah kalau udah kayak gini si pake si eliza aja dulu oke seharusnya kita bisa nge-intercept aja tapi aku bakal mundur dulu set head nah udah selama dia gak nge-heal ini sakit banget oh jauh jauh tuh bahaya tadi tapi kombonya masih warna kuning ya berarti itu dia aman kita tadi ya gak bakal bisa dipunish oke aku mau nyimpen ini chaos banish buat thornnya nanti cukup nih kayaknya angkat dulu banish dengan chaos banish wala ketemu dio dia kasian wah coin bos kasian banget ketemu si dio wah aduh dapet damage pertama oh enggak nice try pas tuh dapet eh gak kena hex mati ini oh mati aku dong yang mati eh bisa keras juga ya si jawbreaker ini keras loh jawbreaker ih aku gak bisa apa apa aduh ini dia kayaknya dapet 100% kok enggak ya kok dia dapet ini aku agak bingung ini kita aduh nih aduh segment wuu nice try nice try boleh 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 kasian banget jawbreaker sama sih itu lovecrafted nah lumayan dapet imuniti cuy lovecrafted itu yang zontan ini aku bawah aja lumayan ada dua yang air kita lawan pakai angin dapet elemen advantage karena kita bakal main bewolf mana nih si bewolf ber barengan dengan dua cerebel seperti biasa kita habiskan aja aku udah bilang ya berkali kali kayaknya aku udah bilang kalau boss pertamanya itu aja yang masalah boss stage one nya itu yang agak selesai setelahnya ya gampang gampang ya gampang kalau kalian punya factor yang aku punya apalagi kalau kalian bisa main infinite combo nya yaudah aman stage 1 didominasi sama eliza stage 2 sama nama 3 didominasi sama bewolf kenapa enggak cerebelah kenapa enggak peacock ya mereka juga punya infinite combo apalagi sekarang sekarang peacock punya tombol buat sembunyinya ya yang whole in one itu yang dia ke tanah dia makin gampang infinitnya karena itu tidak bekerja untuk AI yang tingkat kesulitannya di Rift atau di Parallel Realms AI nya enggak nge-grab itu untuk cerebelah terus AI nya enggak gampang lupa kalau dia pernah digrab itu juga ada AI nya jadi AI nya itu kalau kalian berpikir oh AI nya tau dari mana buat nge-counter grab itu enggak random dia itu kayak ada waktu jeda 6 sampai 10 detik gitu sampai dia lupa kalau dia udah pernah digrab jadi kalau kalian grab lagi dia sengaja enggak nge-break away AI nya aku udah lihat cara kerjanya gitu ya tapi kadang kalau AI nya nah AI nya itu punya difficulty nya sendiri ya jadi kalau kalian lagi dapat AI yang difficulty nya tinggi aku aku lagi bahas itu tapi aku mendapat ini ada yang lucu tentang ini ada yang lucu tentang ini ini jangan ditiru habis ini aja habis ini aja habis ini aja karena aku bakal menunjukkan sesuatu tadi kita ngomongin AI jadi kalau AI nya dapat yang sulit dia lebih cenderung inget kalau dia pernah digrep tapi itu cuma digrep yang pertama aja ini dari aku ngomong grab by the way grab itu serangan yang kayak gini yang nge-grep yang kalian ngegeser pakai dua jari itu grab jadi jangan berpikir grab itu tukang grab enggak jadi kalau kalian dapat yang sulit dia gampang ingat lebih gampang ingat kalau dia pernah digrep untuk pertama kali untuk yang pertama kali jadi dia ada kemungkinan lebih besar untuk melepas grab kalian atau nge-counter grab kalian kabur gitu ya saat pertama kali kalian nge-grep itu ada AI nya tergantung terkadang dapat AI yang kayak gitu jadi kombo infinit ini lebih ke tentang memanipulasi gayanya kata-katanya asik memanipulasi AI gimana kita mainin AI nya aja jadi untuk si Eliza ini aku aku jelasin nanti aku jelasin lebih detilnya mungkin aku udah pernah bikin videonya yang ngebahas kombo infinit tapi itu kayaknya dalam bahasa inggris jadi nanti aku bikin bahasa indonesianya tapi intinya untuk Eliza AI nya itu dia gak bisa gak tahu harus apa saat di pojok dan dia jatuh kalian lagi charge pilihannya satu dia nyerang ya dengan serangan apa aja yang dia punya termasuk blockbuster yang pasti bisa nge-counter dia nge-burst tapi dia harus terima dulu serangan dari Eliza nya atau dia nge-block masalahnya kalau dia nge-block ya kalau dia nge-block itu Eliza mecahin block ya serangan tahannya itu dia mecahin block jadi percuma ya gak ada gunanya juga gitu jadi akhirnya bingung harus apa ya oke ini aku tunjukin yang lucu tentang infinite deadmark kita lihat aja kita coba trik-triknya itu ada aja ini aku agak takut juga sebenarnya dikasih gak kita main block aja dulu kali oh dikasih dong dah eh udah gini aja udah lucu kali ya eh aku lupa kalau kita punya event ya harusnya yaudah biarin aja tadi aku mau blockbuster cuman ini terlalu epic aku mau terus-terusan aja kayak gini aduh eh eh enggak aku kira ini blockbuster yang isi darah mati aku 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 aduh aku gak lihat ada hex ada hexnya aku gak bisa kita punya event maaf maaf kita punya event sekali lagi gak bersuka kita masih punya event sedih banget ya mati ini kena gak miss ya terlalu tinggi ternyata kita masih punya event maaf itulah dia yang lucunya tentang mendapat hit list hit list itu salah satu buff atau artifact yang namanya yang paling dicari kalau kalian punya dream demon jadi kalau kalian gak punya dream demon harap bersabar eh lumayan hit list masih cek loh soalnya permanen dead mark dead mark itu kan sakitnya minta ampun aduh sial banget kita di terakhirnya ini bagus nih buat nanti kalau kita perlu pakai robo fortune sial banget kita di terakhirnya aduh tetap aja kita harus bunuh dead wish duluan tapi dream demon ku punya take out semoga berhasil aku mau bunuh si ini dulu dead wish duluan jadi aku bakal take out dulu siapapun yang di depan ah bagus bagus semoga berhasil ish kurang asum kurang asum gak bisa kita kayak gitu lagi jadi kita main apa ya siapa yang bagus 1 2 3 oh ya 5 persen maksimum 5 persen lupa kena jajajan seder wah sialan memang anak ini ya he hampir mati aku harus isi oh gak cukup itu cukup please 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 eh aku lupa lupa mulu dah aduh ngapain aku mundur aku aku takut aku takut tete tete loh lama banget lagi tuh oh aku punya ide aduh lama banget sumpah itu Boca asem Wih, bisa gitu Aduh, salah Mati dong, eh enggak Thank you Terima kasih karena sudah di Take out Oke, kita coba Apakah aku bisa main infinite Enggak Oh iya, kena hex Eh, dia nge-efect ya Ini enggak bisa Aku harus bunuh Mau enggak, mau harus dibunuh ini Tuh, wak, gak Padma, oh iya Tuh, wak, tu, wak, ga Padma Tuh, wak, ga Padma Tuh, wak, ga, pad Oke Tuh, wak, ga, padma Ayolah Wak, ga, pad Oke Tuh, wak, ga Tuh, wak Aduh, aduh Aduh, please mati Aku agak takut mau kombo Please mati kawan Please mati Thank you Thank you banget loh Ini lumayan nih, sakit banget nih Oh iya, 5% Setidaknya sudah tidak ada Si, si dead wish Sudah tidak ada si dead wish Atau hidup lagi dia nih, jangan-jangan Eh, udah gak ada Artinya apa Artinya apa Sudah Waktunya Oh, entah, entah Kalau dia di hit di Kayaknya kalau dia di hit di Oh iya, bener-bener Oh, oke Oke, oke Berbahaya Tetap berbahaya Ini Tapi gak apa-apa Solusiku salah satunya Dengan Ngebunuh satu ya Terus kabur Biarin aja kalah Seharusnya aku Pakai B-Woof Yang Lain Sini Siapa sih itu Si Hypeman Hypeman lebih baik Untuk menghadapi model Terus Serebelanya Harusnya aku sembunyiin dulu Kan Terus aku kabur deh Ini tak Aku harus Aku harus hati-hati Ngebunuh Si ini Anak-anak ini Soalnya Kena turn Aku sendiri yang mati Kalau dia turn Minimal aku harus bisa ngebunuh Satu Tanpa Ngebiarin mereka Ngeblockbuster Tiga Tiga Itu aja Karena kalau udah Itu aman Kita bisa end Dengan satu kali lagi Lawan Hei Miss Miss Please Kemari Thank you Thank you Miss Fortune Terlalu jauh itu Dia gak dapet turn Jadinya Eh Plak Plak Turn Plak Mati juga dia Setidaknya kita menang juga Tapi selesai Itu dia 100% No mercy Yang sangat-sangat epic Karena kita Menggunakan Infinite Combo Kelar lagi deh Jadi itu No mercy Selanjutnya Mungkin aku bakal Mulai ngebahas Soal Karakter lagi Atau Aku bakal Ngebahas Tentang Kalau kalian masih ingat Ya Guide SKM Kan kita baru sampai Silver Kalau gak salah Itu aku bakal Lanjutin Thank you banget Buat yang udah nonton Apalagi yang sempat Like share Atau komen Ya Thank you banget Yang subscribe Juga apalagi ya Kalian Sangat membantu Dalam memotivasi Aku untuk bikin video Ya Jangan lupa untuk Join discord Discord Mobile Ada di deskripsi Aku juga Ternyata baru tau Kalau kita punya Whatsapp Groupnya Mungkin kalian bisa Join discordnya dulu Dan bisa Ada disitu Nanti ada link Untuk Whatsappnya Karena memang di Indo ini Harusnya pakai Pada Whatsapp Aku memang Lebih ke Pakai discord Tapi It's just a game Have fun Bye 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 Terima kasih.